wow what guys welcome back oke teman-teman jadi hari ini aku akan memodifikasi portal nether atau portal neraka ya bilangnya portal neraka nethernya lebih enak disini gua akan memodifikasi portal nether kalian bisa lihat itu portal nether lamaku sudah hancur teman-teman dimakan abu oke nah disini portal nether itu jelek banget guys tempatnya enggak efisien gaming jadi langsung aja kita modifikasi ke yang baru ya temen-temen langsung aja kita hancurin ya temen-temen kita hancurin nah ini kalau udah hancur gini kita sediain lahan ya temen-temen lahan buat portal nethernya temen-temen setelah menjadi lahan luas seperti ini kalian langsung aja siapin bahan-bahannya guys oke untuk bahan-bahannya ada satu buah obsidian flint and steel warped solid mocycobus warped slat prismestire oke guys ya jadi sini gua akan menunjukkan skill builder gua yang 11-12 sama saya ya si saya itu 11 gua 12-12 oke di sini kita buat portal dulu di sini gua pakai enam blok ya temen-temen ya gua pakai enam blok untuk ketinggiannya dan untuk datarannya itu gua pakai empat konsol ya empat ya Nah kalau tinggi seperti ini kita langsung aja ya modif modif gamingnya temen-temen pakai warped stemnya temen-temen nah kita tinggiin nih setinggi portal nethernya ya temen-temen portal nethernya ini jadi pokoknya keren parah lah ya kalian pasti kagum cok oke kita buat lebih tinggi jadi konsepnya itu kayak pintu Jepang gitu gitu guys kayak pintu Jepang gamingnya nah kode kayak gini kita taruh sini perlahan-lahan 123 123 oke jadi konsep Jepang-jepang gaming ya temen-temen ya Nah kalau sini kita langsung aja pasang lagi bawahnya 12 sama lagi 12 ya seperti biasa jadi pokoknya konsepnya biru-biru gila biru-biru gaming kayak dark in the glow itu is Oke kalau udah seperti ini kita ada lumayan jadi tapi sini gua tidur dulu karena malam itu kegelapan banget jadi kita pagi aja lanjutin Nah kalau jadi kayak gitu ini kayak tiang listrik Pak ya udah enggak apa-apa ini karena kita Pro Builder ya jadi emang awal-awalnya jelek tapi akhir-akhirnya keren yes anjees Oke kita taruh lagi taruh kiri-kanan pakai chain style satu lagi saat lagi pasang Oke Yap jadinya seperti ini kita kasih lampu ya neon-neon gaming seperti kayak gaming-gaming cair oke wet salah Oke kalau belakangnya itu kita modif sesuai kayak aman jaman-jaman 90-an lah ya kita modif batu-batu kuno ya jadi kayak kesannya itu tahun 90-an ya Nah ini gua cepetin ya Oke kita buat motif-motifnya dulu ini motifnya nggak ngasal teman-teman kita ada motifnya ya bukan ini bukan sembarang asal naruh batu ya tapi oke ini ada motifnya guys bernilai jual tinggi Oke kita taruh-taruh ini gua memikirkan konsepnya itu 10 jam mis jadi gua mempunyai gunakan waktu tidur gua untuk memikirkan konsep ya temen-temen Oke kalau seperti ini udah kayak keren banget ya Nah sekarang kita tinggal modif jalannya aja nih kita hancurin dulu grass-grass yang ada di sini agar kita bisa menaruh batu warna kelap-kelip ya agar terkesan lebih glow-in-the-dark ya konsep ini glow-in-the-dark guys Aduh sumpah tadi gua lowstring 10 kali guys dikutuk gua guys sama monton is nah nih gua cepetin enggak ya udah capek Oke kalau udah seperti ini ini kita taruh-taruh pasang-pasang gitu aja sih enggak ada susahnya sih menurut gue Oke kalau jadi kayak gini ini udah terkesan elegan gitu ya tres terkesan glow-in-the-dark guys Oke kami selesai sendiri loh dari belakang depan ini kita keren banget sih gila keren parah ini kesannya kayak abad 90-an kuno-kuno gitu ya guys ya oke seperti ini tampakannya gua memikirkan konsepnya ini biru keungguan ya biru keungguan dan ya oke mungkin konten ini aja tutorial membuat eh tutorial memodifikasi portal nether agar minicraft itu portalnya itu enggak gitu-gitu aja lah ya guys ya enggak kotak-kotak Oke see you next video semoga kalian suka dengan video-video gue yang gua bekir yang gue eh yang gua barengkan and see you bye